Saudara masyarakat kampung Bilogai di Kabupaten Intanjaya, Papua, tengah yang sering disebut negeri di atas awan, mendapatkan bantuan air bersih dari Satgas Yonev 3303 Dharma Kostrat. Sejarah baru telah tercipta, warga kampung Bilogai tidak lagi harus berjalan jauh menembus lebatnya belantara hutan Papua untuk mendapatkan air bersih guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kehadiran Satgas Yonev 3303 Dharma Kostrat telah membawa hasil positif bagi masyarakat Bilogai. Dan pos Bilogai Letu Infantri Zainal menyampaikan bahwa ada sumber mata air di dekat pos Bilogai, namun karena lokasinya cukup jauh, membuat warga harus mengeluarkan upaya lebih untuk mendapatkan air bersih. Lebih lanjut dan pos menjelaskan bahwa sesuai arahan dan Satgas 330 jajaran pos Bilogai agar melaksanakan patroli untuk mengecek kondisi mata air dan mencari cara agar air dari sumber mata air dapat dialirkan ke lokasi terdekat yang lebih mudah dijangkau masyarakat. Nobertus Mbuligau, warga kampung Bilogai yang turut hadir saat momen peresmian tandon penampungan air yang dibuat Satgas 330 merasa bahagia dan mengucapkan terima kasih. Kami masyarakat usahkan banyak terima kasih kepada Bapak Pemantang Posi Bilogai dan juga serombongannya. Bantu kami air bersih sudah di jalan, kami usahkan banyak terima kasih. Berkat Satgas 330, kini masyarakat kampung Bilogai lebih mudah mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.